Terkait insiden tabrakan rombongan FPI di Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, FPI membantah sopir dan mobil yang menabrak korban bagian dari FPI. Sebelumnya, kami selalu polisi berjanji menindak tegas pelaku. Keluarga Tri Monarti, korban yang meninggal dunia akibat ditabrak mobil rombongan FPI, berharap pengemudi mobil itu dihukum. Harapan pada pelaku ya untuk dihukum sesuai aturan hukum yang ada di Indonesia. Itu saja, sehingga kami bisa menuntut keantinan lewat hukum. Kami selalu, Yulianto sedang mengendarai sepeda motor bersama korban Tri Monarti ketika ditabrak dari belakang oleh mobil rombongan FPI yang melaju dengan kecepatan tinggi di Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah. Sepeda motornya terseret puluhan meter. Tri Monarti meninggal dunia akibat luka parah. Lima orang lainnya terluka, termasuk anggota polisi. Yulianto berharap pelaku dihukum karena sengaja menabrak kerumunan orang dan berusaha melarikan diri meskipun sudah diteriaki warga. Kapolres Kendal, AKBP Asep Jainal mengatakan pelaku akan dikenai sanksi jika terbukti bersalah. Hanya tinggal kita mencari saksi-saksi. Karena itu kan kita subuhkan alat bukti. Ini nanti kita dalami, kalau memang ini kan sama dengan kecelakaan yang mengatibatkan peningkannya. Pihak FPI Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menjelaskan, sopir mobil yang menabrak korban bukan anggota FPI. Dia bukan sopir yang menekut nyawa satu orang tewas dan lima luka berat, termasuk anggota polisi. Itu saya tegaskan dia bukan orang anggota FPI. Dan mobil itu bukan mobil FPI. Bambang Teddy menjelaskan, insiden itu terjadi ketika FPI akan menswiping tempat-tempat maksiat di Sukorejo Kendal. Bambang menuntut polisi menangkap pelaku perusahaan mobil dan penganiayaan anggota FPI. Sementara itu ketua FPI Temanggung yang memimpin aksi sweeping Burhanuddin mengatakan bentrokan pecah karena preman memprovokasi warga untuk melawan FPI yang menswiping arena judi togel dan prostitusi. Kamisnya sebenarnya kita mau melakukan buka bersama dan kita memberitahu ke masyarakat. Tapi ternyata seluruh bandar togel atau penjel-jel itu sudah menyewa preman-preman. Dan akhirnya terjadi gesekan dengan FPI. Akibat bentrokan, dua anggota FPI ditahan polisi dan ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam. Sementara belum ada dari pihak warga yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Yang ditahan dua orang tengah-tengah yang luka. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo. Dan dari Kendal, Jawa Tengah, Didit Gordias, TV One, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!